Hai semuanya di video ini gua mau bikin tutorial cara memakai alis jadi tutorial ini adalah gimana cara gue sehari-hari memakai alis boleh diikuti boleh juga enggak boleh jadi inspirasi boleh juga enggak tapi mudah-mudahan berguna jadi gua disini pakai pinjil alis dari Viva Cosmetics pasti kalian semua udah tahu ini tuh banyak banget di pasaran banyak di online shop harganya juga murah meriah jadi tips pertama dari gue adalah pastikan pinjil alis kalian tuh tajam sudah diserut tajam begini runcing jadi ini akan mempermudah kalian untuk membuat frame di alis jadi membingkai alis kalau dia enggak tajam akan lebih susah dia kontrolnya itu susah dia garisnya akan lebih tebal dan akhirnya alis kalian bisa jadi tebal nantinya kayak Shinchan kalau kalian mau sih enggak apa-apa tapi kalau kalian enggak mau ya pastikan alis kalian eh pinsil alis kalian tajam Oke pertama disini gue akan menarik berhubung bentuk bentuk alis gua disininya udah cukup sesuai dengan bentuk yang gua inginkan dan disini masih terlalu kecil jadi gue akan menarik sesuai dengan garis yang dari depan ini ke belakang seperti ini nah nah gitu saudara-saudara pelan-pelan aja nggak usah tidak usah ditekan kalian cukup gerakan mengarsir kemudian gua ke atas dan gue menarik juga garis dari depan ke belakang sedikit menek menek menukik sedikit menukik ke bawah seperti ini bertemu di ujung yang tadi kalau udah baru diisi isinya juga cukup gerakan mengarsir aja ya nggak usah ditekan karena kalian juga nggak mau alis kalian akan terlihat sangat tebal nah setelah diisi di belakang bagian belakang ini kita kembali ke bagian depan tarik garis lurus jangan di nggak usah dibengkok-bengkokin lagi dilurus aja sampai ke area batang hidung nah seperti ini disambung kalau bagian ujung sini kita garis membuat kamuflase bulu alis nah seperti ini oke setelah itu baru kita ambil spuli dan disisir bagian depan ini kita sisir ke atas supaya arsiran alis tadi nggak terlalu tebal dan bagian dari sini kita sisir ke belakang oke jadi hal yang sama kita lakukan di alis yang satunya lagi selamat menikmati dan inilah dia hasilnya tadaa tadaa selamat menikmati